Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadu Moto, Jaduman Otomotif ya Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di klik tombol subscribe Kemudian jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng Supaya teman-teman tidak ketinggalan Kalau kita sedang mengupload video terbaru ya Bagi teman-teman yang ingin membeli kendaraan baru Utamanya Toyota Teman-teman bisa coba menghubungi rekan kami Bapak Irvan Danuno, nomornya dari bawah Kemudian, kalau teman-teman ada keluhan perial kendaraan Kemudian, belum sempat ke bengkel ya Kalian juga bisa bertanya ke admin kami Itu seorang teknisi, nomornya juga ada di bawah Kemudian, teman-teman bisa menemui kami di media sosial Instagram DM-DM aja, tanya dulu juga gak apa-apa Alamatnya di atjaduman.otomotif Kemudian, teman-teman juga bisa menemui kami secara finansial Dengan mengklik link Saweria kami Pada video kali ini, kita akan membagikan video Tentang Robo Showting Penanganan keluhan kendaraan berbet pada kendaraan agia terbaru Yang 1,2 Pekerjanya adalah kendaraan berbet Tapi setelah saya cek pada waktu itu Asalnya adalah dari misfire Atau mesin pinjang Jadi untuk video kali ini, kita akan coba untuk Robo Showting Atau menemukan masalah pada keluhan mobil merebet Yang diakibatkan karena mesin pinjang atau misfire Mesin pinjang sendiri atau kalau di bengkel-bengkel itu disebut ginjal Itu biasanya disebabkan karena perbedaan tenaga yang dihasilkan oleh salah satu silinder Jadi misalnya kalau di mobil agia 1,2 kan ada 4 silinder Itu bisa saja yang nomor satu itu tenaganya tidak sebesar yang nomor dua, tiga, atau empat Atau mungkin yang nomor dua, nomor tiga, atau mungkin ya silinder yang nomor empat Tenaganya tidak sesuai, tidak sama besar dengan silinder yang lainnya Biasanya disebabkan ada tiga macam ya Bisa karena pengapian tidak maksimal sehingga bahan bakarnya tidak terbakar Kemudian bisa juga karena bahan bakarnya yang tidak ada Jadi businya memercik ada pengapian tapi tidak ada bahan bakarnya Sehingga tenaganya ya tidak ada Atau yang paling parah ya mungkin karena kompresinya yang kurang besar Sehingga tidak bisa menghasilkan tekanan atau tenaga yang besar Seperti saat kompresi yang normal Untuk lebih jelasnya langsung aja kita bahas lewat video yang kemarin sudah tak rekam ya Untuk robot shooting kendaraan lebet yang disebabkan oleh mesin pinjang atau misfire Halo teman-teman, untuk hari ini kita dapat pekerjaan Ini ya, engine analisa Cek engine nyala, kemudian katanya mesin brebet ya Mesin brebet Tapi kalau digas harusnya ada yang telat ya Ya memang terasa ada yang telat ya Bahwaannya brebet, kali ini kita akan mengecek kendaraan Agia yang baru ini ya, yang 1200 Terus keluarnya adalah mesin brebet Secara fisik kalau kita lihat di area mesin Ini lebih ke ginjal ya Atau kalau bahasa tekniknya itu misfire Jadi mesinnya tidak stabil, dikatakan ada tenaga yang tidak sama Di antara silinder 1 atau silinder 2, 3, dan 4 ya Jadi tenaganya tidak sama yang dikeluarkan antara silinder pertama, kedua, ketiga, atau keempat Jadi dia hasilnya adalah mesinnya pinjang atau bergetar ini ya Jadi kesimpulan saya Awalnya Ini bukan brebet atau ini brebet Tapi dikarenakan karena ada misfire ya Kita akan cek dulu dengan komputer Apakah benar terjadi misfire atau tidak Oke, saya sudah nyalakan laptop pakai GDS Ini aplikasi Toyota Kemudian Kalau kita cek Problemnya ada di silinder ketiga ya Jadi dia misfire Silinder ketiga Kemudian Hasilnya Karena ada misfire tadi Sehingga muncul abnormal engine start Atau start enginenya lama Kemudian Unstable engine ya Atau ginjal ya Jadi karena di laptop ini Dikatakan bahwa Gangguannya ada pada silinder nomor tiga Jadi nanti kita akan cek di silinder nomor tiga Apakah ada problem Sehingga menyebabkan Tenaga yang dikeluarkan dari silinder nomor tiga itu Tidak bisa sebesar dari silinder yang lain Kalau misal di rumah ya Atau mungkin di bengkel lain Tidak memiliki laptop Untuk langsung menuju masalahnya Ada di posisi mana Bisa dites dengan Balan test ya Balan testnya sendiri Caranya dengan mesin idle Mesin nyala Kemudian nanti dilepas satu-satu coinnya ya Nanti Jika ada satu coin yang ketika dilepas Tidak berpengaruh pada kondisi putaran mesin Itu bisa dicek lebih lanjut Apakah coinnya bermasalah Atau di bagian silinder sendiri yang bermasalah Ini saya buka ya Kondisi mesinnya Kemudian kita akan cek Di silinder nomor tiga ya Jadi ini satu, dua Ini yang nomor tiga Seperti data di laptop tadi Yang katanya Ada misfire di silinder nomor tiga Kita akan cek pada silinder nomor tiga Saya sudah buka Di silinder nomor tiga Ini ada coil sama busi ya Untuk coil saya cek juga Tidak ada masalah Secara fisik oke Tidak ada masalah Kemudian Untuk busi ini yang agak aneh ya Karena pada busi Tidak ada bekas bensin Jadi dia hanya Kering aja Tidak ada Tidak ada bekas bensin Kesimpulannya Mungkin ada masalah Pada sistem bahan bakarnya ya Karena di busi Tidak ada bekas bensin Sehingga dia tidak bisa Membakar bahan bakar Karena asumsi kita Pada sistem pengapian Di silinder tiga Oke Tidak ada masalah Artinya Masalahnya ada pada sistem Bahan bakar ya Kita akan cek pada Area injektor Injektornya ada di belakang Kalau Adia Nah ini soket injektor Kita bisa menemukan bahwa Soket injektornya Ternyata putus kabelnya Nah ini ya Sehingga dia tidak bisa Mengeluarkan bahan bakar Jika letakkan kabelnya Putus Kita akan coba Perbaiki ini dulu Ini soket sudah tak lepas Sukunya sudah tak lepas Ini kabelnya yang putus Kemudian Nanti kita solder Tutup Sukunya sudah dilepas Ini kabelnya sudah tak solder Tadi yang kabel warna hijau Putus tak solder Kemudian sukunya tak pasang lagi Dan nanti kita pasang lagi ya Di Tepatnya injektor Nah Sudah terpasang Oke Baik kita coba Nyalakan Apakah Problemnya semua Atau tidak Soket sudah dipasang Kemudian tadi Busi coil Tak pasang lagi Tak rapikan Kemudian sekarang Kita akan coba Kalau di starter Apakah Problemnya hilang Atau tidak Atau tidak Atau tidak Atau tidak Oke untuk tarikan Untuk keluhan yang brebet Untuk keluhan yang brebet Tarikan yang telat tadi Ini sudah tidak ada ya Di gas Secara spontan Tidak juga aman Tidak ada Seperti tarikan Gembot Dan kita akan lihat di depan ya Di area depan untuk kondisi yang ginjal atau misfire juga hilang ya Ini mesinnya sudah tenang Tidak ginjal seperti tadi ya Jadi bisa dikatakan Kalau problemnya solve Problemnya terjadi Karena Ada kabel injektor Nomor 3 Yang putus Setelah fisik Kita pastikan solve Kemudian kita akan cek Dengan menggunakan komputer Apakah Tadi Keluhan yang muncul di layar komputer Sudah hilang Setelah dilakukan perbaikan Di Aplikasi VS Sudah tidak ditemukan Bahwa ada Tua block code ya Tadi kan ada Diartosik Bahwa Ada misfire disini Nomor 3 Untuk sekarang Setelah di Perbaiki Di repair Jadi tadi lagi Semuanya bersih Termasuk Diagnostik yang tadi Apa Street starter Sama yang Unstable engine ya Sekarang sudah hilang Bersih Jadi bisa dipastikan Bahwa Untuk keluhan berbet pada hari ini Bisa diselesaikan dengan tuntas ya Baik ya Kira-kira seperti itu Video kita kali ini Teman-teman Kita sudah membagikan Bagaimana cara untuk Troubleshooting Kendaraan yang Bincang Karena Missfire Kalau misalnya Teman-teman Tidak sedang Dari di bengkel Atau sedang Di rumah Itu sebenarnya Untuk mencari Silinder mana Yang sedang Missfire Itu bisa dilakukan Dengan Balantes Mungkin nanti Di lain kesempatan Kita akan Sharing juga Bagaimana Cara mudah Untuk melakukan Balantes Tapi untuk yang Video kali ini Kita Membagikan Tentang Bagaimana cara Untuk mengatasi Brebet Atau Missfire Dengan menggunakan Aplikasi Dari Proyota Sehingga Dia Lebih mudah Lebih praktis Mungkin Kalau nanti Teman-teman Berkenan Kemudian Ingin tahu Bagaimana cara Untuk melakukan Balantes Nanti kita akan Share video Untuk Melakukan Balantes Mandiri Di rumah Mungkin Sekian Video kita Kali ini Teman-teman Bisa Like Kemudian Kalau ada Yang kurang Jelas Boleh Tanya Di Kolom Komentar Kemudian Boleh Juga Di Share Video kami Ke Teman-teman Yang Lain Utamanya Pemilik Kendaraan Agia 1,2 Yang Mengalami Brebet Atau Mesin Bincang Semoga Bermanfaat Terima kasih Telah Menyaksikan Video kami To Terima